Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah Dermedlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program toksu yang syarat informasi inspirasi untuk anda dan juga keluarga. Ini adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, dua hari lagi tepatnya tanggal 24 Oktober kita akan memperingati hari sebuah profesi yang sangat penting bagi kehidupan kita apalagi di masa pandemi. Mereka menjadi garda terdepan yang bertaruh nyawa bahkan ya waktu, tenaga dan lain sebagainya. Nah mereka adalah orang-orang berhati mulia, dokter namanya. Nah 24 Oktober ini akan diperingati sebagai hari dokter nasional. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu profesi dokter dan tantangannya. Ngomong-ngomong tentang profesi, entah itu dokter, insinyur, mekanik dan lain sebagainya. Memang kalau kita lagi milih-milih profesi gitu ya, ini kayak bingung. Aduh aku mau jadi apa ya nanti kalau gede cita-citanya apa? Nah semua harus berdasarkan minat kita, tapi pertanyaannya gimana cara memilih profesi yang tepat? Kita akan bahas satu-satu ya, kita lihat poin yang pertama pemirsa. Profesi sesuai karakter, nah ini menjadi penting. Kadangkala untuk para pemula gitu ya, pasti yang dipikirin adalah, yang ditanya pertama, gajinya berapa? Gede enggak gitu ya? Itu sebenarnya wajar manusiawi ya. Tapi lagi-lagi, kalau kita hanya berfokus pada gaji, kita hanya berfokus pada penghasilan, tapi tidak sesuai karakter, ini akan menyiksa kita. Jadi kalau bisa, di awal kali Anda memilih profesi, jangan mikirin dulu, kalau pekerjaan ini gajinya berapa ya? Gede enggak ya? Ih, di bawah UMR atau di atas UMR? Jangan dulu, tapi harus sesuai dengan karakter Anda, supaya Anda menikmati pekerjaan Anda. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Mencintai pekerjaannya, ini menjadi sangat penting. Kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, ini kayak you're doing your hobby, but you get paid gitu ya. Anda melakukan hobi Anda, tapi Anda dibayar. It's really fun. Ini benar-benar nikmat banget. Ini benar-benar menyenangkan banget. Semisal, Anda suka dengan dunia kuliner. Anda suka makan. Boleh deh, Anda jadi chef, Anda jadi food blogger, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan makanan. Nah, kalau Anda suka dengan bidang apa, geluti aja sesuai itu. Karena apa? Anda merasa Anda enggak lagi kerja gitu ya. Anda lagi melakukan hobi Anda. Dan kalau kita ngomongin hobi, ini kan sesuatu yang fun, sesuatu yang bikin kita enjoy gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan pekerjaan yang Anda cintai, Anda enggak akan merasa capek karena Anda fun melakukannya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga pemirsa. Jangan terpaku pada penghasilan. Kita bekerja, gini pemirsa, coba bayangkan. Satu minggu itu tujuh hari. Dan rata-rata kita kerja satu minggu lima sampai enam hari. Betul ya? Nah, ini menjadi sangat penting ketika kita berbicara kita harus menikmati pekerjaan kita. Jangan hanya berpaku pada penghasilan. Kalau kita berpaku pada penghasilan, maka kita tidak akan berfokus pada pekerjaan kita. Kita tidak akan enjoy dengan pekerjaan kita yang ada malah stres. Kita bekerja untuk bahagia karena waktu kita lebih banyak dihabiskan di tempat kerja. Jadi kalau bisa, jangan berpaku pada penghasilan yang membuat kita stres, tapi buatlah pekerjaan yang membuat kita bahagia. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Profesi dengan peluang kerja lama. Ini juga menjadi sangat penting. Coba, pekerjaan apalagi dengan seiring 4.0, mungkin bentar lagi 5.0 gitu ya. Ini pekerjaan pasti akan sangat dinamis. Akan berkembang sangat pesat. Jadi kita harus visioner untuk melihat nih ke depan ini kira-kira tren pekerjaannya seperti apa. Kalau kita ingin memiliki jenjang karier, kita ingin pekerjaan kita lama, sustain gitu ya. Nah, kita harus mencari tahu nih kira-kira peluang kerja mana yang membuat kita bekerja di bidang tersebut dengan jangka waktu yang jauh lebih lama. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Pertimbangan lokasi kerja. Ini juga menjadi sangat penting. Kalau Anda nggak bisa jauh-jauh dari keluarga, nggak bisa jauh dari ibu, ayah, atau istri, atau suami tercinta. Nah, lokasi kerja ini juga menjadi sangat penting. Apakah Anda bisa deket-deket dengan mereka saja, atau Anda boleh nih merantau di tempat yang lain. Jangan sampai gara-gara kita nggak bisa jauh dari keluarga. Tiba-tiba kita dapat di Papua gitu, atau di Sulawesi yang jauh dari Jakarta, misalnya seperti itu. Nah, kalau bisa Anda harus mempertimbangkan lokasi kerja supaya Anda juga nyaman. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memilih profesi yang tepat. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, ini poin-poin yang sangat penting kalau kita ingin memilih profesi yang tepat sesuai dengan passion-nya kita, minat bakatnya kita supaya sustain gitu ya ke depannya. Apalagi untuk Anda nih pemirsa yang mungkin punya anak mau lulus SMA, aduh mau masuk universitas mana ya, nanti karirnya gimana ke depan. Nah, Anda bisa meng-guide putra-putri Anda untuk memilih profesi yang tepat. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Bapak Anghari Cahyono, GM Human Capital and Corporate Affairs, PT Salam Pacific Indonesia Lines, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Hari, apa kabar? Pagi Pak, kabar baik? Kabar baik ya Pak ya, ini selalu semangat dan ceria dan cerah ini auranya, baik sekali Pak Hari. Oke, ini dari rumah atau kantor ini Pak Hari? Sudah di kantor Pak. Sudah di kantor ya, ini mengganggu waktunya Pak Hari pagi-pagi nih untuk sharing sama teman-teman ya. Oke Pak Hari, kita hari ini akan membahas bagaimana sih memilih profesi yang tepat ya. Yang pertama adalah profesi itu harus sesuai dengan karakter kita masing-masing. Gimana nih maksudnya Pak Hari? Sebenarnya gini, kalau kita lihat karakter, mungkin dulu ya, kalau sebelum pandemi, itu orang berbicara mengenai, oh karakter saya ini suka ngomong misalnya ya, saya ini suka ngomong misalnya. Maka saya cocoknya mungkin bagian sales. Tapi sejak pandemi ini ada, kemudian banyak sekali pelatihan-pelatihan online, justru orang yang mempunyai kepibadian yang cenderung misalnya dia pendiam, tidak berani bicara, tapi kalau saat dia penipu pelatihan, ada yang memilih profesi di luar ya. Contohnya ini ada lulusan accounting, di mana dia pasti hubungan dengan angka, dan pastinya orangnya pendiam. Namun di saat pekerjaan yang ada itu adalah sales, dan saat itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah, mau tidak mau dia harus mendapatkan pekerjaan. Betul. Dan sesuai dengan pekerjaan, tidak, tapi dia belajar. Dan apa yang saya tahu, dan memang yang sudah terlihat sekarang ini, banyak orang yang ternyata lebih berhasil, karena mau tidak mau harus bekerja. Nah, kalau ngomong karakter seseorang, memang secara, kalau kita psikotest ya, berdasarkan D.I.S.J., kita tahu bahkan ada tertentu, influence misalnya ya, I atau D, cenderung lebih baik untuk sales ya. Tapi, tahu tidak demikian ya, karena agiliti dari orang itu sendiri dan juga. Oke ya, ini benar-benar didetailkan langsung oleh Pak Hari ya, bagaimana karakter berpengaruh pada profesi gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih Pak Hari, mencintai pekerjaannya. Seberapa penting kita sebagai seorang manusia, seorang karyawan gitu ya, seorang pekerja harus mencintai pekerjaannya ini Pak Hari? Mencintai pekerjaan itu adalah hal yang menurut saya itu saat ini tidak mudah ya Pak. Karena dihadapkan pada kondisi antara ada dan tidak ada pekerjaan. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, kita betul-betul happy dengan apa yang kita kerjakan. Saya yakin tiap hari pekerja itu kalau bangun tidur itu tidak ada merasa, waduh saya kok kerja lagi, aduh kok perasaan saya bagaimana, enggak. Tapi memang mencintai pekerjaan itu menurut saya adalah hal yang paling utama. Hanya saja mencoba mencintai pekerjaan dari tidak cinta menjadi cinta, itu yang paling penting. Karena tidak semua orang bisa mencintai pekerjaannya Pak. Oke, tidak semua orang bisa mencintai pekerjaannya, tapi at least kita bisa mencoba untuk mencintai pekerjaan gitu ya Pak Hary ya. Oke, mulailah belajar untuk mencintai ya. Karena ala bisa karena biasa gitu ya, karena bisa cinta karena kita biasa mencoba mencintai gitu ya Pak Hary ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya nih Pak Hary. Jangan terpaku pada penghasilan. Anak-anak muda zaman sekarang pasti ngomonginnya yang pertama gajinya berapa gitu. Pasti pertanyaan pertama gitu. Nah, jangan berpaku pada penghasilan juga penting nggak sih Pak Hary? Ini merupakan dua hal yang berbeda. Yang saya tanggapi itu begini. Banyak orang yang sekarang ini, terutama kaum milenial yang lulusannya baru-baru ini, meskipun mereka untuk pekerjaan, banyak yang mereka yang berani challenge. Berani challenge itu artinya apa? Oke Pak, saya minta salary. Misalnya baru join sekian juta lebih tinggi dari rata-rata ya. Rata-rata, tapi mereka akan memberikan satu tambahan. Jika saya tidak bisa memenuhi performance yang company harapkan, saya siap Pak. Dan itu satu hal ya. Satu hal yang saya berdua kali melakukan interview terhadap kandidat ya. Namun nanti yang kedua, ya sudah karena memang saya ini butuh kerja, penghasilannya masih belum ada, yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, mereka mau kerja. Nah, dua tipe orang tersebut mempunyai result yang sekarang ini sama ya. Jadi, sama artinya apa? Mereka yang tidak berpaku pada penghasilan, mereka cendung bekerja juga lebih keras. Karena mereka melakukan bahwa, oke saya bekerja dengan penuh rasa syukur. Sebaliknya yang dengan berpaku pada penghasilan, jika mereka mendapatkan pekerjaan, maka mereka berani challenge. Dan otomatis mereka akan bekerja juga extra mile. Untuk memenuhi, ya kalau itu saya malu. Oke, ada demand di situ, ada tuntutan di sana ya Pak. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Pak Hari. Profesi dengan peluang kerja lama, penting nggak untuk memikirkan ke depannya ini bahwa satu pekerjaan di bidang tertentu yang kita akan geluti ini, peluang kerjanya lama nih. Karena kita kan sangat dinamis sekali nih pekerjaan kita ini Pak. Gimana nih Pak Hari? Saat ini tidak dimungkinkan orang untuk punya idealisme bahwa saya harus menekuni misalnya pekerjaan sebagai HR. Sampai 20 tahun, belum ya. Makanya kita harus explore ya. Explorasi diri kita, mau belajar, mau learning sesuatu yang baru. Karena kenapa? Karena terus terang industri itu terus berkembang. Ada sekarang saat ini industri yang berkembang itu adalah logistik. Maka mau nggak mau orang belajar suksesin ya. Orang mau mulai belajar mengenai sesuatu yang berbeda. Itu sih Pak. Jadi tidak saat ini harusnya dynamis ya. Dynamis. Isilah saya itu adalah ajar ya Pak. Oh ajar. Tidak bisa kita berpaku pada satu peluang kerja yang lama ya. Karena memang sifatnya terus dinamis gitu ya Pak ya. Terus berubah dan berganti-ganti gitu ya. Yang penting kita bisa membaca trennya gitu ya. Oke, yang terakhir Pak Hari. Pertimbangan lokasi kerja. Penting nggak sih untuk mempertimbangkan lokasi kerja? Kalau kita misal suka kangenan gitu, kita harus dekat-dekat kerjanya. Sementara di sana itu ada kesempatan yang lebih baik. Gimana nih untuk lokasi kerja Pak Hari? Nah, gini Pak. Kalau pendapat saya, family is number one. Saat semua pekerjaan kita, jadi pekerjaan yang kita punya, itu sewaktu-waktu bisa kolapsi. Sewaktu-waktu kita bisa kehilangan pekerjaan itu. Tapi tentu saja siapa yang ada di belakang kita itu keluarga. Jadi kalau memang preferensinya itu dekat dengan keluarga, ya lebih baik dekat dengan keluarga. Karena ya menurut saya, family is number one. Jarak, kalau memang kita pertimbangan karir dan keluarga merestui, it's okay. It's okay, Pak. Tapi kalau memang keluarga mengatakan, jangan, harus dekat dengan keluarga. For me, ya, family is number one. Lokasi kerja penting, tapi pertimbangan juga saat semua di dunia ini, kerjaan kita itu nggak ada, apa yang kita punya ini, bisa bilang apa yang kita bahkan kedudukan ataupun jabatan kita, ya. Keluarga itu yang selalu ada di belakang kita. Jadi, ya itu tadi. Lokasi kerja memang perlu diimbangkan, ya, dengan keluarga yang penting kita. Oke, karir, jenjang karir memang penting, tapi lagi-lagi kalau menurut Pak Hari adalah family is number one. Karena bagaimanapun, keluarga adalah tempat kita kembali, ya, Pak Hari, ya. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih, Bapak Ang Hari Cayono, GM Human Capital and Corporate Affairs, PT Salam Pacific Indonesia Line, Surabaya, Jawa Timur. Sudah berbagi, semoga ini menjadi bekal yang baik untuk kita semuanya, terutama kaum milenial, untuk menentukan profesi mana yang akan digeliti. Terima kasih, Pak Hari. Saya selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di kantor. Selamat pagi, Pak Hari. Pagi, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih kembali, Pak Hari. Baik, kembali, Pak Hari. Selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidaya.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saati. Aduh, ini bagus banget ya tema kita hari ini, bagaimana kita menyemangati supaya kita memilih profesi yang tepat. Dan kebetulan juga dua hari lagi, 24 Oktober, kita akan memperingati Hari Dokter Nasional. Sebuah profesi yang, waduh, di masa pandemi ini penting, bukan penting lagi, puenting banget ya, Bimirsa ya. Bagaimana mereka menjadi garda terban, yang bertaruh nyawa, bahkan ya tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, profesi dokter dan tantangannya. Mungkin dalam terkutip, tantangan selama pandemi juga luar biasa gitu ya, Bimirsa ya. Nah, bagi Anda yang mungkin bingung nanti mau kuliah jurusan apa, dokter atau nggak dokter, atau Anda yang punya anak. Aduh, kayaknya anaknya mau aku masukin ke dokteran deh. Nah, Anda masih galau, boleh Anda menghubungi kami di nomor 021-290-32-644, atau DM Instagram kami di atbincangsati.dai.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati, ada Dr. Valentina SBA, spesialis anak dari Seci Hospital. Selamat pagi, Dr. Valentina, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik ya dok ya, semoga sehat selalu, supaya pandemi alhamdulillahnya udah mulai menurun ya dok ya. Iya. Semoga kembali seperti dulu ya dok ya. Oke, dok hari ini kan dokter sebagai salah satu tenaga medis yang pasti sudah bergelut dalam dunia medis yang udah nggak diragukan lagi deh ya, gitu. Sampai menjadi seorang spesialis anak seperti itu. Nah, kita pengen tahu nih dok, sebenarnya pandangan orang di luar sana tentang profesi dokter yang mungkin, kalau kita, saya kan orang umum nih dok, maksudnya kita kan pasti sering dapat selentingan-selenting. Apalagi kalau dokter mungkin pas lagi ke tempat luar sana di tempat umum, orang-orang nggak ngerti kalau Dr. Valentina adalah seorang dokter. Mungkin ada selentingan-selentingan, oh profesi dokter itu gini-gini, menurut sebagian besar masyarakat kita itu gimana sih dok? Kalau dari pandangan saya ya, tergantung orang itu kapan ketemu dokternya. Kalau orangnya ketemu dokternya lagi suasana lagi bahagia, seperti misalnya baru melahirkan, baru punya anak, anaknya sehat, ibunya juga sehat. Pasti melihat profesi dokter itu menyenangkan, bisa menolong orang, bisa membantu orang, tapi kalau ketemu dokternya sedang pada kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya dokternya mendiagnosi sakit berat, pasti melihat, wah profesi dokter ini tidak gampang ya harus memberitakan sesuatu yang tidak enak ke pasiennya. Jadi saya rasa bervariasi tergantung situasi pada waktu itu, tergantung kondisinya juga. Berarti akan berbeda-beda setiap orang tergantung kondisi perspektifnya ketika mereka bertemu dengan dokter di kondisi seperti apa gitu ya dok ya. Nah tapi gini dok, di luar sana juga banyak orang termasuk saya deh, nggak perlu yang ngomongin yang lain gitu ya. Ketika ditanya anak kecil, mau jadi apa deh? Jadi dokter. Itu kayaknya nomor satu kalau orang ditanya tentang profesinya, orang tua pun kadang-kadang berharap anaknya jadi dokter kan. Nah kenapa akhirnya orang ingin sekali menjadi dokter dok? Saya rasa hampir sebagian orang ya, pasti kita semua pernah sakit ya. Dan kita semua pernah pergi ke dokter dan merasakan sakitnya berkurang, sembuh. Dengan melihat itu mungkin banyak orang tua, banyak anak-anak yang berpikir, wah enak nih jadi dokter. Bisa banyak membantu orang. Apalagi orang tua pasti berpikir, kita kalau dengan punya anak jadi dokter, anaknya bisa bantu orang lain, bisa sembuhin, bisa kurangi rasa sakit. Selain berguna untuk keluarganya juga banyak orang gitu. Mungkin saya rasa karena itu banyak yang mengidolakan profesi dokter. Mengidolakan. Dulu juga saya sempat dok, tapi udah gede yang melihat darah aja langsung lemes. Oke, bermanfaat untuk keluarga dan orang lain. Tapi di sisi lain juga, kita juga tidak menutup mata bahwasannya di luar sana banyak orang bilang menjadi dokter tidak hanya semata-mata membantu orang. Seperti dokter Valentina sebutkan, tapi menjadi profesi yang menjanjikan ya dok ya. Ini bukan kata saya dok ya, ini kata masyarakat. Gimana nih menurut dokter Valentina? Menjanjikan ya, untuk kalau menjanjikan dilihat dari sisi peluang kerjanya yang lama. Nah, memang sejak dari dulu sampai sekarang dokter akan tetap dibutuhkan sampai ke depannya. Pasti ada orang sakit. Tapi untuk menjanjikan sendiri, saya rasa semua profesi tergantung dari passion kita. Kalau kita suka passionnya memang di sana, saya rasa semua profesi akan hasilnya baik. Kalau kita memaksa, saya pengen anak saya jadi dokter, tapi anaknya passionnya tidak di sana. Karena tidak suka, lihat darah saja takut. Padahal profesi dokter ini profesi yang harus belajarnya terus-terusan. Dinamis ya? Ya, dinamis. Ada update terapi terbaru, ada update dari penyakit terbaru. Nah, kalau dari awal saja sudah tidak suka, bagaimana profesi itu bisa menjanjikan. Saya rasa semua profesi akan menjanjikan tergantung bagaimana passion kita. Kalau kita passionnya di sana, saya rasa hasilnya akan baik. Tidak akan terbebani ya dok ya. Apalagi kayak di masa pandemi COVID ya dok ya. Ya, betul. Bagaimana ini, waduh, ini shocking banget kan. Sesuatu yang baru harus benar-benar belajarnya cepat gitu ya dok ya. Kalau tidak, tidak suka belajar hal yang baru, waduh, ketinggalan juga gitu ya dok ya. Dulu, kita tidak mengenal COVID. Zaman dulu saya kuliah, belum ada. Belum ada penyakit COVID. Jadi memang ilmu kedokteran itu dinamis. Jadi, kita sebagai dokter harus belajar mungkin seumur hidup. Karena terapi yang kita pelajarin dulu sama sekarang ada perkembangan terbaru-terbaru. Dan kita sebagai dokter harus memang punya passion di sana. Jadi, mau untuk tahu terus. Mau tahu lebih lanjut. Semakin tahu, semakin merasa tidak tahu ya dok. Ya, betul sekali. Oke, proses belajarnya seumur hidup seperti itu ya. Nah, dengan konteks proses belajarnya seumur hidup, otomatis kan buat yang tidak punya passion merasa akan terbebani gitu ya. Merasa berat. Nah, ngomong-ngomong belajar, ini kalau ngomong prosesnya kan di awalnya dari kuliah dulu nih dok. Masuk fakultas ke dokteran. Katanya, ini lagi-lagi katanya. Katanya, masuk fakultas ke dokteran itu sulitnya minta ampun dengan proses belajar yang, uh, hafalnya sangat luar biasa. Minta kebetulan dulu kampus saya, fakultasnya, saya ke dokteran coret ya dok ya. Poses samping fakultasnya sampai ke dokteran. Itu saya melihat bagaimana setiap hari anak-anak ke dokteran itu bawa bukunya tebel-tebel dok. Uh, kita aja udah sampai pusing ngeliatnya. Kita yang ngeliat aja pusing gitu. Sebenarnya proses kuliahnya gimana sih dok? Katanya sulit tuh. Sulit, materinya mungkin memang banyak ya. Dan proses lama belajarnya juga dibandingkan dengan jurusan lain mungkin lebih lama. Untuk sebagai gambaran saja. Untuk bisa mencapai gelar dokter umum, itu waktu saya zaman pendidikan dulu, membutuhkan waktu sekitar lima setengah sampai dengan enam tahun. Oke. Itu belum lagi masih membutuhkan internship selama satu tahun untuk bisa praktek mandiri. Jadi melihat mungkin teman-teman kita yang lain dari jurusan lain yang sudah bekerja. Kita masih kuliah, masih berkutat dengan ujian-ujian. Jadi memang harus benar-benar niat begitu. Jadi yang penting sebenarnya tekun. Kalau misalnya memang tekun dan memang niatnya di sana, saya rasa tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit ya dokter. Kalau semuanya berdasarkan apa yang menjadi minat dan bakat kita, pasinya kita seperti itu ya. Nah pertanyaannya dengan proses kuliah yang notabene-nya lebih lama dikit daripada teman-teman di jurusan lain, sebenarnya ada nggak sih selain tadi kan proses masuknya sulit nih gitu ya. Ini sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih yang distandarkan bahwasannya, oh kalau mau masuk fakultas kedokteran jadi dokter tuh standar masuknya harus seperti ini, seperti ini gitu. Di luar seperti ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lain gitu dok. Kalau kriteria khusus sama ya dengan jurusan lain, setiap universitas ada tes masuknya. Dan mereka punya pacing grade sendiri-sendiri. Tidak ada, tidak ada kriteria yang benar-benar khusus untuk kuliah kedokteran. Tidak ada ya, yang penting lolos tes gitu. Yang penting lolos tes dan memang niat begitu. Karena prosesnya kan lama ya. Kalau memang dari awal sudah tidak terlalu berminat, nanti takutnya di tengah-tengah mulai jenuh. Ibarin bendera putih nanti. Give up gitu ya, menyerah. Oke, nah yang selanjutnya gini. Yang di pikiran kita sebagai masyarakat umum, ini kan aku mau wakili masyarakat umum ya dok, karena kita ingin melihat profesi dokter itu mendalamnya, digali informasinya dari dokter Valentina nih gitu. Kita kan sebagai masyarakat umum ya kalau kuliah yang ekonomi lah atau apa gitu, itu kan belajarnya textbook juga nih, teori. Nah kalau untuk dokter sendiri, ini banyakan teori, praktek atau gimana nih? Karena kan hubungan nanti kalau sudah tugas harus langsung bah menangani pasien. Nah selama proses kuliah gimana nih teori prakteknya dok? Kalau kuliah hampir sama, jadi kita mendengarkan materi dari dosen begitu. Mungkin yang agak berbeda sedikit, selalu ada diskusi. Jadi ada namanya kelompok diskusi kecil, biasa kita sebutnya problem based learning. Jadi ada cerita kasus begitu, Nah kita ada kelompok-kelompok kecil menyelesaikan bagaimana ini pasien, apa diagnosisnya apa, terapinya apa, seperti itu. Dan itu rutin dilakukan. Selain itu, mahasiswa kedokteran terampil dengan manekin. Jadi manekin itu adalah seperti manusia, Sebelum kita terjun langsung ke masyarakat, kita terbiasa dengan itu. Jadi kita perlakukan manekin itu sebagai pasien, apa yang kita akan lakukan, kita kerjakan dulu di pasien. Dan ujian untuk mahasiswa kedokteran bukan hanya teori, jadi ada ujian prakteknya juga. Dan prakteknya itu dilakukan ke manekin. Jadi sebelum terjun langsung ke manusianya, langsung lewat manekin dulu. Sebagai kita coba-cobanya, ujiannya bahasnya. Ini menarik sekali ya. Nanti di segmen selanjutnya, Dr. Valentina, kita akan bertanya seputar tantangannya seperti apa, kalau sudah jadi dokter ya. Apalagi di masa pandemi, apalagi di bulan Juni-Juli kemarin ya. Di mana tantangannya sangat luar biasa. Tinggi sekali itu, mencekam sekali. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-044 atau DM Instagram kami di Bincang Sahati Daya TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sahati dan kita masih membahas nama kita hari ini, jelang Hari Dokter Nasional tanggal 24 Oktober. Kita membahas tentang profesi dokter dan tantangannya. Sebuah profesi yang sangat penting, sangat penting gitu ya, di masa pandemi ini dan dalam kehidupan kita. Pastinya nama bagi Anda memiliki pertanyaan, seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-044 atau DM Instagram kami di at Bincang Sahati Daya TV. Masih bersama dengan Dr. Valentina SPA, dokter spesialis anak dari Seci Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya dok. Sebelum kita ngomongin tantangan ini, ini juga yang masih mengganjal di hati kami, terutama saya ya dok ya. Itu kan hapalan banyak banget dok, bukunya gede-gede, tebel-tebel dan dinamis terus kan, kata Dr. Valentina tadi. Itu gimana hapalnya dok? Harus dihafal semua atau gimana sih dok? Memang banyak ya materi kedokteran itu banyak, tapi seperti istilah-istilah medis kan juga banyak. Tapi kita belajarnya dengan ketemu pasien, baru, nambah ilmu baru. Jadi karena kita sehari-hari ngomongnya juga pakai bahasa kedokteran, jadi terbiasa begitu lama-lama mengerti. Dan itu semuanya berhubungan. Jadi mungkin awalnya susah, awalnya berat, tapi setelah dijalanin, karena kita sudah ada dasarnya, jadi lebih mudah untuk ke depannya. Oke. Dan katanya bukan bukunya aja yang tebel dok, yang harus disiapkan adalah dompetnya juga tebel. Katanya gitu dok, tolong diluruskan. Katanya kalau kuliah di kedokteran itu muahal yang ditampun. Gimana tuh dok? Kalau masalah biaya bervariasi, tergantung kita masuknya ke perguruan tinggi yang swasta atau negeri, kemudian kita dapat beasiswa atau tidak. Memang kalau dilihat secara keseluruhan memang agak besar ya, karena selain biaya kuliah, kita juga perlu alat medis yang personal, seperti kita harus punya stetoskop, harus punya tensi, tensimeter, kemudian buku-buku juga harus beli begitu kan. Jadi memang biayanya memang lebih begitu, selain dari biaya kuliah. Tapi setiap mahasiswa bisa mengakalinya, sekarang kan udah zamannya e-book ya, udah nggak fotokopi, sudah tidak banyak e-book lah. Jadi tergantung pribadi masing-masing bagaimana mengakalinya. Gimana cara mengakalinya gitu ya. Nah itu baru yang di dokter sampai ke dokter umumnya dok, 5,5-6 tahun kalau tidak salah tadi ya dok, tambah 1 tahun lagi untuk praktek di lapangan gitu. Nah untuk kan sekarang seperti dokter Valentina, spesialis anak gitu. Nah itu gimana lagi jenjangnya itu dok? Jenjangnya jadi sampai S1 itu kira-kira 3,5 tahun. Kemudian masuk ke program profesi dokter. Jadi itu mulai menangani pasien langsung, tapi ada belum lulus dokter. Jadi belum ada predikat dokter, itu kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun begitu. Kemudian setelah itu masih ada lagi, itu kita sudah dapat izin praktek. Tapi izin prakteknya itu belum secara mandiri. Jadi bisa digunakan, bisa berpraktek, tapi ada pengawasan dari dokter yang senior. Setelah itu baru kita mendapat gelar dokter. Kalau kita setelah dokter umum, kita mau mengambil peminatan spesialisasi, seperti contohnya anak, itu harus sekolah lagi. Nah sekolah itu membutuhkan waktu rata-rata 4-5 tahun, tergantung jurusan apa yang kita ambil. Wow, aku sudah membayangkan sudah berapa lama dokter Valentina belajar ya dok ya. Wah ini sangat luar biasa. Apalagi katanya selalu lulus masih belajar terus, tadi dokter bilang ya. Sangat luar biasa. Oke dok, sebelum lanjut, ini ada di Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya. Ini dari Ibu Aninda. Dok, standar, aku bacakan ya dok ya, ini di belakang dokter soalnya. Dok, standar atau syarat apa sih yang menurut para dokter paling berat dan sulit untuk menjadi seorang dokter dan mengapa? Karena saya ada rencana mengulihakan anak saya di kedokteran, kebetulan anaknya suka dengan dunia medis. Terima kasih. Oke, yang paling berat nih dok, yang harus dipenuhi, yang paling berat dan sulit. Langsung dia ke poinnya nih dok, apa ini kira-kira? Kalau misalnya anaknya sangat berminat ya, saya rasa pasti ada jalan. Yang paling sulit mungkin, kalau masalah keuangan untuk beli buku, kemudian alat medis, saya rasa pasti ada jalannya. Sekarang kan semuanya online, begitu. Untuk yang paling penting adalah anaknya. Anaknya kalau memang sudah berniat, sudah memang cita-citanya di sana, passionnya di sana, saya rasa nggak ada yang sulit. Karena kuliah kedokteran yang penting adalah rajin dan tekun. Itu yang penting ya dok, selama anaknya suka, yang lain bisa disupport lah ya. Selama anaknya suka, pasti anaknya akan tekun di bidang itu. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anin tadi ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Ibu Anin. Oke, dok kita lanjut lagi. Ada istilah gini, kalau tadi Ibu Anin kan menanyakan apa yang paling berat dan sulit. Nah, ada istilah di luar sana, terutama untuk para dokter koas. Itu adalah, cukup dikenang, tidak untuk diulang. Gitu dok. Ini curhatan para dokter-dokter koas. Kenapa akhirnya bisa ada muncul istilah seperti itu? Apakah seberat itu dan sesulit itu? Iya, masa koas itu masa yang cukup berat. Jadi, koas itu adalah program profesi dokter. Jadi, sebelum dia mengambil program profesi dokter, itu masa kuliahnya seperti biasa. Jadi, pagi, sore pulang, atau siang pulang, begitu. Sejak dia menginjak koas, dia mulai di klinik. Jadi, dia bisa ada jaga malam, kemudian masih dibebani dengan tugas-tugas. Jadi, dia jaga malam, sampai pagi, kemudian masih ikut stase, masih ikut kuliah, begitu. Jadi, memang jam kerjanya, jam belajarnya panjang. Kemudian ditambah lagi, masih ada beban tugas-tugas. Kemudian masih ada dibebani dengan ujian-ujian. Jadi, memang sangat berat. Sangat berat ya. Ini sudah mewakili lah ya, dua kata ini. Sangat berat. Tapi, karena sudah passionnya juga, cintanya di situ, maka bisa dilalui ya dok ya. Dan akhirnya bisa menjadi dokter. Nah, sekarang kalau sudah jadi dokter, ada beban nggak sih? Atau perasaan kayak, I have to do my best deh, gitu ya. Atau, bukan do my best lagi. I'll do it whatever it takes deh, gitu. Aku akan melakukan apapun risikonya, gitu. Ketika lagi nanganin pasien. Kan nggak mudah. Ada pasien yang berhasil kita tangani, ada yang, sorry to see, pasiennya nggak tertolong, gitu kan. Nah, ada nggak sih beban-beban perasaan ketika lagi ada tindakan seperti itu dok? Beban pasti ada ya. Dokter juga manusia. Jadi, pasti ada perasaan cemas, perasaan takut. Tapi, kita ada namanya SOP, Standard Operational Procedure. Jadi, selama dokter itu melakukan, sesuai dengan Standard Operational Procedure, melakukan sesuai dengan ilmu kedokteran yang ada, begitu, saya rasa kita tidak perlu khawatir. Tapi, beda halnya. Kalau misalnya pasiennya sembuh, pastilah kita senang. Mungkin salah satu kepuasan sebagai dokter adalah melihat pasiennya sembuh, bisa pulang, itu salah satu yang membuat motivasi mungkin ya, bagi para dokter untuk terus, terus belajar, untuk terus semangat, begitu. meskipun dengan adanya tekanan yang ada. Oke. Dengan berbagai macam tekanan, tapi ya, sebagai dokter, kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, dan harapannya adalah semua terselamatkan. Nah, di masa pandemi dok, COVID-19 yang sudah hampir, semoga kita tidak berulang tahun yang kedua ya dok ya, udah jangan sampai deh gitu. Pokoknya, pokoknya 2022, kita menyongsong kehidupan yang baru, dan lebih baik gitu, tanpa pandemi COVID-19. Gimana nih, mungkin curhat-curhatan sesama teman dokter, dengan dokter Valentina sering ngobrol, aduh selama pandemi ini, gini, 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 gimana sih dok, yang dirasakan. Nah, kita kan juga perlu tahu nih, teman-teman dokter nih, selama pandemi apa yang dirasakan, capeknya, apalagi untuk orang-orang yang mereka bilang, nggak percaya COVID gitu, segala macam, itu kan pasti banyak dok, gimana deh. Iya, bulan-bulan Juni, Juli itu, masa terberat ya. Iya, iya. Terutama bagi dokter-dokter, yang jaga di karya depan, bukan hanya dokter, dokter, perawat, petugas medis, maupun non-medis, yang secara langsung menangani pasien, itu hal yang berat. Kita jumlahnya juga terbatas, pasien datang terus, bahkan mungkin dokter yang jaga, udah over capacity, datang terus pasien, kritis-kritis, sebagai dokter kita juga tidak mungkin melantarkan pasien, tapi kita juga manusia punya keterbatasan. Belum lagi ada dokter, dokter juga ada keluarga di rumah, mereka mau pulang juga was-was, takut keluarga, mungkin ada anak kecil, atau orang tua di rumah, mereka pulang juga was-was. Ada bahkan beberapa teman sejawat, yang selama pandemi tidak pulang di rumah. Ya memang berat, ke depannya mungkin harapannya, ini sudah angkanya mulai menurun, akan semakin menurun. Nah, itu harapan kita ya, apalagi kalau melihat di Juni-Juli kemarin, tadi dokter Valentina menyebut, bagaimana kemudian tidak hanya masyarakat sipil, tapi juga banyak kalangan nakas, terutama dokter gitu ya, yang harus berguguran, dalam berjuang melawan pandemi COVID, itu sebagai sesama dokter, apa yang dokter Valentina rasakan pada saat itu, melihat hampir setiap hari ada saja dokter-dokter, rekan sejawat yang harus gugur. Iya, bahkan beberapa guru saya, senior saya, dan teman sejawat saya, ada beberapa yang harus gugur. Bahkan perawat juga ada banyak, petugas non-medis maupun medis juga banyak. Mereka semua pahlawan ya, mereka semua meskipun takut, tapi tetap, karena bagaimanapun mereka tidak mungkin menelantarkan pasien. Harapannya ke depan, tidak bisa hanya dari petugas medis, dari dokter, dari perawat, harapannya kita semua, semua masyarakat, kita menjaga prokes agar angka COVID ini terus turun. Karena kalau misalnya, seperti Juni-Juli, akan kewalahan. Ini kalau pemirsa ada di studio, kita melihat bagaimana Dr. Valentina ini matanya seru berkaca-kaca ya, mengingat, saya juga jangan sampai nangis nih ya, karena saya melihat bagaimana perjuangan seorang dokter yang akhirnya seberat itu, tapi di luar sana masih bilang ini itu, ini itu masyarakat gitu ya. Semoga ini menjadi reminder kita, ini mau akhir tahun dok, ini juga harus benar-benar waspada gitu ya, harus benar-benar menjagalah gitu, tidak harus ngomongin orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Boleh diceritakan nggak dok? Ini jangan sedih-sedih mula, nanti kita jadi nangis gitu ya dok ya. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama menjadi seorang dokter. Sudah berapa lama ini bertugas, Dr. Valentina, dan apa pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan mungkin salah satunya sewaktu pandemi ya, banyak ibu yang melahirkan, ibu yang mau melahirkan, ternyata waktu mau melahirkan banyak yang positif COVID, melahirkan sendirian, tidak ditemani suami, tidak ditemani keluarga, sangat mengharukan ya itu, buat saya, itu pengalaman yang mungkin dari semenjak saya kuliah sampai sekarang, baru ini, masa pandemi baru ini, saya melihat, tadinya seharusnya, kalau bayi lahir, seharusnya disambut gembira, anggota keluarganya, ayah ibunya, ini ibunya berjuang sendiri, melahirkan bayinya, tanpa ditemani siapapun begitu, itu hebat, hebat, ibu-ibu hebat, yang bisa melalui itu semua, hanya ibu-ibu hebat yang bisa melalui, melahirkan di masa pandemi ya dok, tanpa ditemani suami, ataupun keluarga, ini sangat luar biasa, aku mau kasih tepuk tangan dulu, untuk dokter Valentina, dan seluruh dokter yang ada di Indonesia, dan seluruh dunia, sangat luar biasa ini, wah sangat luar biasa pokoknya, perjuangannya, dari proses belajarnya, pekerjaannya sudah berat, pekerjaannya sudah berat, yuk sama-sama pemirsa, kita jaga prokes masing-masing, kita jaga kesehatan kita masing-masing, pandemi segera usai, kita semuanya sama-sama tenang, ya nanti di segmen terakhir ya dokter Valentina, kita akan menjawab, atau membahas nih, untuk menjadi dokter yang cakep, berintegritas, dan lain sebagainya, lovable juga mungkin ya, ini gimana, apa-apa saja yang harus kita terapkan, nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya, baik pemirsa bagi Anda, memiliki pertanyaan, seputar teman kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-144, atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidai TV, kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saatidai, kita masih bersama dengan dokter Valentina SPA, dokter spesialis anak dari Seci Hospital, dok di segmen terakhir ini, kita akan membahasnya, kalau tadi kan sudah didetailkan banget ya, pokoknya sama dokter Valentina, mulai dari proses belajar, sampai prakteknya, sampai ketemui ini, itu segala macam, sudah didetailkan. Nah, sekarang ini buat pelajaran nih, buat teman-teman di rumah, atau orang tua yang ingin anaknya jadi dokter, apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan, gitu ya dok ya, yang pertama adalah komunikasi yang baik, untuk menjadi seorang dokter, komunikasi yang baik penting ya dok ya, apalagi kalau untuk mau konsultasi, atau menyampaikan berita-berita yang gimana, itu kok komunikasi juga menjadi diajarkan juga gak sih dok? Dari pendidikan awal, kita sudah diajarin komunikasi, bagaimana berempati terhadap pasien, bagaimana etika, karena sebagai dokter itu, tidak hanya mengobati pasien secara medis, jadi kita ini berhubungan dengan orang nih, dengan manusia, bukan dengan barang, jadi pasti ada perasaan sedih dari keluarga, perasaan gembira, kalau mendapat penyakit yang berat, pasti keluarga sedih, bagaimana cara kita berempati, itu diajarkan di fakultas kedokteran, selain itu kita tidak hanya berkomunikasi dengan pasien, kita berkomunikasi dengan dokter sejauh lain, kita tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri, kadang satu pasien, dia penyakitnya kompleks, tidak hanya butuh dari anak, butuh bagian lain, kita berhubungan dengan bagian radiologi, dokter yang jaga, berhubungan dengan semua orang, berhubungan dengan perawat, berhubungan dengan ahli gisi, jadi komunikasi itu sangat penting, untuk menjadi seorang dokter. Komunikasi sangat penting ya, karena kalau apalagi yang komplikasi, tadi dokter Valentina sebutkan ya, nah selanjutnya juga tidak kalah penting, tadi dokter Valentina sudah sempat nyebut nih, waktu ketika lagi kuliah, ada namanya problem based solving ya, tadi kalau tersesan, pemencahan masalah juga penting, untuk seorang dokter, apalagi kalau untuk menangani kasus yang, ini harus diapain, arjen gitu dok, gimana itu? Ya manajemen itu penting ya, jadi karena kita berhadapan dengan pasien, yang masalahnya itu kompleks, jadi bukan hanya satu penyakit, kadang satu pasien datang ke kita, penyakitnya ada lima, lebih begitu, jadi kita nggak bisa seperti ujian yang, sakit diagnosisnya A, terapinya B, jadi butuh dilatih untuk, dari kita kuliah sudah dilatih begitu, bagaimana cara memecahkan, kalau pasien datang dengan penyakit yang kompleks, apa yang harus kita lakukan, bagaimana mengedukasi orang tuanya, bagaimana kita harus berempati ke orang tua, jadi, luas begitu. Luas ya, oke, benar-benar harus bisa langsung, apa ya, decision maker juga ya dok, nggak sempat untuk mikir lama-lama gitu ya, nah, selain memecahkan masalah juga harus teliti dong dok, untuk mengetahui apa-apa saja itu, harus mendiagnosis juga penting, tahap yang penting ya dok ya? Iya, yang penting teliti ya, teliti concern ke pasien, kita bisa, kalau kita tidak teliti, pasti ada bagian yang terlewat, padahal organ tubuh manusia itu kan satu dengan yang lain berhubungan. Sudah sangat kompleks sih dok ya, harus benar-benar teliti. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, apalagi kalau tadi dokter menyebut komplikasi dan lain sebagainya, kerjasama tim, nah ini kan tim buildingnya gitu ya, kerjasama tim juga menjadi sangat penting, dan ini, apalagi kalau di ruang operasi ya dok ya, itu benar-benar, itu secara naluri udah langsung bergerak, atau sebelumnya sudah ada koordinasi dulu, atau gimana sih dok? Kerjasama tim ya, kerjasama tim, kalau saya dokter anak, saya tidak operasi ya, cuman, tim anak aja, misalnya perawatnya, kita butuh ada komunikasi, kita butuh kerjasama yang baik, kalau dokternya, tapi perawatnya, dokternya tidak bisa bekerjasama dengan perawat, kasiannya di pasiennya, jadi memang kita harus bisa bekerjasama dengan semua orang. Harus lah ya, karena namanya kerja bareng ya. Oke, kematangan emosi, nah emosi juga bermain ya dok ya, nggak boleh emosian ya. Iya, betul. Karena kita menghadapi banyak pasien yang sakit ya, kita tidak hanya menghadapi pasien yang seneng-seneng lahiran, sehat, begitu, kita seringkali dihadapkan ke pasien yang sakit, pasien sakit berat, sakit kritis, bagaimanapun dokter itu manusia, kita mengobati semua dokter, pasti, niatannya baik, pingin yang terbaik buat pasiennya, tapi kan, tetap ada keterbatasan. Jadi, kita harus bisa menguasai emosi kita, kita harus bisa berempati, jadi, itu penting buat seorang dokter. Selain emosi itu kan namanya dengan, kita bekerjasama dengan perawat, tanpa ada perawat, kita tidak bisa, dengan ahli gisi, dengan semua petugas medis, begitu, jadi, kita juga harus bisa menjaga emosi. Nah, itu selain menjaga emosi, yang juga tidak kalah penting adalah, jiwa melayani. Nah, ini juga penting nggak sih dok? Ini penting ya, dari, sebelum masuk kuliah ke dokteran, mungkin, semua, hampir semua tujuannya, dari anak kecil ditanya, kenapa mau jadi dokter? Karena mau mengobati pasien, begitu. Jadi, ini penting sekali, dengan nggak ada, nggak kepengen, nggak ada jiwa melayani, pasti suatu saat akan bosan, pasti suatu saat akan merasa jenuh, begitu. Nggak akan bertahan lama ya, harus dari awal sudah, melayani dulu jiwanya, gitu ya, dan pastinya rasa ingin tahu, yang untuk tahu lebih banyak, dinamis itu juga penting. Terima kasih dokter Valentina, dokter spesialis anak, dari Seciah Hospital sudah berbagi, sebelumnya kami mewakili tim Bincang Sati, dan ITV, dan pemirsa juga ingin mengucapkan terima kasih, untuk segala hal yang telah dilakukan, terutama di masa pandemi ini, wah kok saya monang sih dok? Wah, sangat luar biasa, selamat hari dokter nasional, sehat selalu ya dokter. Terima kasih dokter. Baik, pemirsa bagi Anda, memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami, di nomor 0889-8105 ribu, atau Anda bisa follow media sosial kami, di at Bincang Sati, di ITV, dan tetap di Sublim Prokes 6M, saya Radir Madelias, pamit, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!